Makruf Amin mengomentari pembebasan PG Setiawan dalam praperadilan kasus Vina. Wapres memastikan bahwa dirinya mendukung proses hukum jika memang ada aspek yang belum tuntas. Termasuk dalam menemukan tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Lantas Makruf Amin menyoroti ketidakkelitian Polda Jawa Barat dalam penangkapan PG Setiawan hingga bisa dibatalkan oleh putusan praperadilan. Oleh sebab itu pihaknya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Diketahui PG mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Gugatan ini diajukan pada 11 Juni 2024. Dalam putusannya Hakim Eman Sulaiman menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan PG pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Maka menurut Hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pakar psikologi forensik Reza Intragiri pun turut merespon gugurnya status tersangka PG Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina yang menyinggung keterangan saksi kunci bernama AEP yang disebut-sebut membuat PG terseret dalam kasus ini. Menurut Reza, AEP perlu diproses hukum karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. PG itu kata saya hanya menikmati apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, tidak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada tiga orang ya, tiga orang. Orang yang dicari itu. DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu. Sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui beberapa di lainnya. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Jadi ya itu. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan PG Setiawan pada Senin 8 Juli 2024. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus VINA. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunews.com, hal ini disampaikan oleh kuasa hukum PG Marwan Iswandi. Ia mendesak agar Kapolda Jabar dan ditreskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggung jawaban atas kesalahan penetapan PG sebagai tersangka kasus VINA. Pernyataan Senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan. Ia meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog UNISBA, Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi. Sanksinya adalah dalam bentuk mutasi jabatan. Meski kondisi rumahnya sangat sederhana, Fadli Alberto Henga mengaku tetap nyaman tinggal di rumah tersebut. Striker Timnas Indonesia U16 di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 itu juga mengaku tidak masalah dengan kondisi rumahnya yang berdiri di atas lahan perhutani tersebut. Saat ditemui reporter Tribun Jatim Network pada selasa 9 Juli 2024, Fadli mengungkapkan cita-cita mulianya. Yakmi ingin membangun rumah ini agar lebih layak untuk sang ibunda. Ia pun berharap cita-cita tersebut dapat diwujudkan jika dirinya terus berkarir di Timnas Indonesia. Ketika ditawari pindah ke rumah baru di lokasi baru oleh seseorang, Fadli mengaku belum berkenan. Ia belum ingin pindah sebab memikirkan ibunya yang tidak bisa jauh dari keluarga besar di desa Banjarsari. Pasalnya Fadli memikirkan bagaimana hidup ibunya jika jauh dari sanak saudara saat ia pergi latihan atau bertanding. Berkaitan dengan itu, remaja kelahiran 2008 ini amat berharap karirnya sebagai pemain sepak bola profesional selalu moncer. Juga dapat terus bermain untuk Timnas Indonesia. Diketahui rumah ujung tombak Garuda Muda itu berlokasi di desa Banjarsari, kecamatan Trujok, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tersusun dari papan kalsibord, beratap asbes, dan seng, luas rumah ini hanya 4x8 meter persegi. Rumah Fadli Alberto Henga juga tidak berdiri di atas lahan pribadi, melainkan di atas lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Perhutani. Ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur rumah Fadli menyatu tanpa sekat. Fatakun selaku kerabat Fadli mengatakan, Fadli sudah tinggal di rumah itu bertahun-tahun bersama adik dan ibunya. Ia mengungkapkan, Pemdes Banjarsari pernah mengusulkan agar rumah keluarga Fadli mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari Pemkap Bojonegoro melalui program rumah tidak layak huni. Namun hingga saat ini, usulan bantuan rehabilitasi rumah keluarga Fadli itu masih belum mendapat angin segar apalagi terrealisasi. Dan tribuners berikut kita simak bersama mewancara dengan striker timnas Indonesia U16, Fadli Arberto Hengga. Mas Arberto, kenapa mas gak mau pindah? Ya, bukan gak mau. Emang kayak kasihan aja langsung bapak saya ke luar pas waktu ada tanding atau latihan, nanti ibu saya sama siapa. Ya, tapi kan di sana juga sama ibu, mas. Ya, kan di sini lebih kayak ada keluarga juga yang ditahu juga keadaan misalnya juga. Terus pengennya mas Arberto ke depan gimana, mas? Mungkin tetap lanjut timnas sampai senior lah. Sampai senior ya. Insiden kecelakaan kembali terjadi di Jalan Perdana Halim Kusuma atau biasa dikenal dengan Jalan Lingkar Sampang atau JLS Kejamatan Kabupaten Sampang, Madura. Kali ini yang mengalami kecelakaan adalah Mitsubishi Expander warna putih Nopol L1079 AAS yang dikendarai oleh Prananto asal Desa Kejamatan Sambikerep, Surabaya. Kendaraan yang dikemudikan pria berusia 51 tahun itu mengalami kecelakaan tunggal hingga nyungsep di area tambak Jalan Raya Setempat pada selasa 9 Juli 2024. Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Rukimin, melalui salah satu anggota unit Gakum, Aibda Farid Arief, mengatakan insiden itu bermula saat Mitsubishi Expander melaju dengan kecepatan sedang dari arah barat ke timur. Namun sesampainya di tempat kejadian perkara atau TKP, mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali, memanuver ke arah kanan dan oleng ke tambak ikan. Dugaan sementara, hal tersebut terjadi karena sopir dalam keadaan mengantuk. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Bahkan si pengemudi tidak mengalami luka serius, hanya membutuhkan istirahat. Begitupun tidak ada sarana-prasarana yang rusak. Sehingga paskah dilakukan evakuasi dengan mobil derek, mobil yang terlibat laka bisa langsung dipulangkan. Dan tribunals berikut kita simak bersama wawancara dengan anggota unit Gakum Satlantas Polres Sampang, Aibda Farid Arief. Jadi pengemudi aja, diduga ngantuk oleh Identitas dan? Identitas atas nama Prananta. Usia berapa? Usia 51 tahun, alamat Duku Jelindro, lapangan barat, kecamatan Sambikrep, Surabaya. Surabaya. Iya. Israel diduga mulai kehabisan prajuritnya setelah perbulan-bulan berperang dengan kelompok militan Hamas di Palestina. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallen, pada selasa 9 Juli 2024, mengumumkan bahwa tentara Israel atau IDF akan mulai merekrut pria Yahudi Ultra Ortodoks. Perekrutan akan dimulai pada Agustus mendatang. Gallen disebut telah melakukan penilaian mengenai masalah ini bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Herzi Halevi, dan pejabat lainnya. Ia lantas menyetujui rekomendasi IDF untuk mengeluarkan rancangan perintah kepada anggota komunitas Ultra Ortodoks bulan depan. Dikatakan Gallen, merekrut warga Israel Ultra Ortodoks adalah kebutuhan operasional dan masalah sosial yang kompleks. Di sisi lain, aturan wajib militer ini ditentang mati-matian oleh kaum Yahudi Ultra Ortodoks. Mereka menyatakan lebih memilih mati daripada menjalani wajib militer. Pasalnya, mereka khawatir wajib militer akan merusak identitas Ortodoks mereka. Menjadi tentara IDF dianggap tidak memberikan manfaat apapun untuk pertahanan Israel. Pada minggu 7 Juli lalu, ribuan penganut Yahudi Ultra Ortodoks melakukan aksi protes di Yerusalem. Mereka menentang putusan pengadilan tinggi yang mewajibkan pemuda Haredi menjadi tentara Israel. Unjuk rasa anti-wajib militer terbesar dalam satu dekade ini menyatukan beberapa vaksi Haredi. Bahkan mereka turut membawa spanduk yang bernada anti-Zionis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.